Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal psikotest Dimana sebelumnya sudah saya bahas dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 10 Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11 ya Untuk pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 10 linknya saya santumkan di deskripsi ya Langsung ya untuk soal nomor 11 Pak Angga adalah seorang super pribadi dengan upah sebulannya adalah Rp350.000 Uang makannya Rp20.000 per hari, uang lemburnya Rp15.000 per jam Jam kerjanya mulai pukul 9 sampai pukul 17 Pada bulan ini Pak Angga lembur 5 hari berturut-turut sampai dengan pukul 19 Dan hanya mampu bekerja 25 hari Berapakah upah yang diterima Pak Angga pada bulan ini Oke kita hitung ya Jadi disini upah Pak Angga itu kan macam-macam ya Ada uang makan, ada uang pokok gitu ya Jadi kita hitung terlebih dahulu uang pokoknya atau gaji pokoknya Gaji pokok Nah disini kan diketahui bahwa upah sebulannya itu Rp350.000 Nah ini gaji pokoknya Gitu Kemudian ada lagi yang namanya uang makan Kalau uang makan biasanya kan dihitung berdasarkan banyaknya hari kerja Nah dia bekerja sebulan itu kan 25 hari ya Berarti 25 dikalikan perharinya itu dapat Rp20.000 Nah ini kita kalikan 25 kali 2 itu kan Rp50.000 ya Jadi Rp500.000 ini untuk uang makannya Kemudian ada uang lembur Nah uang lemburnya disini sebesar Rp15.000 per jam Dia kan bekerja sampai pukul 17 ya Berarti kalau lebih dari pukul 17 berarti dihitung lembur Nah selama 5 hari ini dia bekerja sampai pukul 19 Berarti berapa jam tuh Dari 17 ke 19 kan dia lebih 2 jam ya Berarti dia lembur selama 2 jam Ya jadi lemburnya selama 2 jam Selama 5 hari berturut-turut berarti dikalikan 5 Nah uang lemburnya per jamnya itu Rp15.000 Ya udah berarti dikalikan Rp15.000 per jam gitu kan Nah kita kalikan aja 2 x 5 kan 10 10 x Rp15.000 berarti Rp150.000 Kalau yang ditanyakan adalah upah yang diterima Berarti ya dari ketiganya ini kita jumlahkan Rp350.000 tambah Rp500.000 tambah Rp150.000 Berarti 1 juta gitu ya Berarti jawabannya yaitu yang C Lanjut ke soal nomor 12 Kooperasi Atmaja menjual barang dengan harga diskon awal 30% dan 10% berapakah persentase seluruh diskonnya Jadi disini ada 2 kali diskon ya Nah jadi ada diskon pertama sama diskon kedua Gitu Harga barang Harga barang Jadi harga barang kalau sebelum diskon Itu kan kita anggap sebesar 100% ya Jadi harga barang itu 100% kalau dia belum di diskon Nah sedangkan disini Dia menjual dengan diskon awal 30% Berarti kalau asalnya 100% Kemudian di diskon 30% Itu sisa barangnya harganya jadi berapa tuh Diskon pertama kan 30% ya Berarti kan harga barangnya itu menjadi 70% Karena 100% dikurangi 30% Kemudian Di diskon lagi sebanyak 10% Nah untuk diskon yang kedua itu Diperoleh dari perkalian diskon ini Dengan harga setelah diskon pertama Jadi kan dia di diskon sebesar 10% Dari apa? Dari harga setelah diskon pertama Setelah diskon pertama kan harganya jadi 70% ya Berarti dikalikan 70% Nah jadi gimana nih 10% itu kan 10 per 100 70% itu 70 per 100 Ini nolnya kita coret sama ini Karena kan 2 ya Nah jadi tinggal 7 per 100 atau 7% Kalau yang ditanyakan adalah Persentase seluruh diskon Diskon pertama kan 30% ya Diskon kedua itu 7% Berarti totalnya yaitu 37% Itu jawabannya berarti yang E Jadi jangan 40% Kalau 30 tambah 10 kan 40 ya Tapi kalau diskon kedua Itu diperoleh dari harga barang Setelah di diskon yang pertama Oke bisa ya difahami Lanjut ke soal nomor 13 Rafi mempunyai uang sebanyak 120 ribu 2 per 5 uangnya digunakan untuk membeli buku tulis Jadi dia punya uang sebesar 120 ribu Nah ini digunakan untuk membeli buku tulis Buku tulis berapa Harganya yaitu 2 per 5 Jadi 2 per 5 dari uangnya Uangnya kan 120 ribu ya Nah ini kita kalikan aja 120 dibagi 5 itu kan 24 ya 24 kalikan 2 yaitu 48 Jadinya 48 ribu Kemudian 3 per 8 digunakan untuk membeli mainan Mainan itu 3 per 8 Dari apa ya dari total uangnya 120 ribu Gitu Nah 120 dibagi 8 Itu kan 15 15 kali 3 45 Berarti 45 ribu Yang ditanyakan apa sih Yang ditanyakan adalah Sisa uang yang ditabung berapa gitu kan Jadi sisanya setelah membeli ini berapa Jadi kan dia beli buku tulis sama mainan Ini kalau dijumlahkan 45 ditambah 48 itu 93 ribu Nah jadi untuk menghitung sisanya Yang tinggal kita kurangkan aja Sisanya berarti 120 ribu Dikurangi sama 93 ribu Yaitu 27 ribu Oke mudah ya Jawabannya yang D Lanjut ke soal nomor 14 Terdapat 60 kg Terdapat 60 kg yang dapat dihabiskan oleh 120 ekor ayam dalam waktu satu hari Nah ya Jadi 60 kg ini bisa dihabiskan oleh 120 ekor ayam Jika ditambahkan ayam sebanyak 100 ekor Jadi asalnya 120 ditambah 100 lagi nih Jadi ayamnya kan menjadi 220 ya 220 ayam Berarti berapakah Pakan yang harus ditambahkan dalam waktu satu pekan Pakan yang harus ditambahkan itu berapa Berarti ini kan perbandingan senilai Karena semakin banyak ayamnya Maka pakan yang dibutuhkan juga semakin banyak Ya kan Kita lihat aja Berarti perbandingannya berapa 120 untuk menuju 60 ini kan dibagi 2 ya Nah berarti sama 220 kalau dibagi 2 yaitu 110 kg Itu aja ya Jadi kalau ada 120 ayam Itu butuh 60 kg dalam sehari Kalau adanya 220 ayam Itu butuh 110 kg dalam satu hari Tinggal dicari perbandingannya aja Karena dari sini ke sini dibagi 2 Berarti ini ke sini dibagi 2 juga Yang ditanyakan adalah Pakan yang harus ditambah Nah ingat Ini kan dalam waktu satu hari Ya kan Nah asalnya itu kan 60 kg Untuk menjadi 110 kg Berarti tambahannya yaitu Berapa tuh 110 dikurangi 60 Berarti kan tambahannya 50 kg 50 kg dalam waktu satu hari Tapi karena yang di sini yang ditanyakan adalah Yang ditambahkan dalam waktu satu pekan Atau dalam 7 hari Berarti kalikan 7 50 x 7 yaitu 350 kg Itu jawabannya yang Oke lanjut ke soal nomor 15 Irma dan Zervan menabung di bank Untuk persiapan wedding Dengan jumlah tabungan mereka adalah 120 juta Jadi tabungan Irma Plus Zervan itu adalah 120 juta Jika perbandingan uang Irma dan Zervan adalah 5 banding 7 Jadi kan Irma banding Zervan itu 5 banding 7 ya Yang ditanyakan adalah selisihnya Di sini yang diketahui kan penjumlahannya ya Jadi kalau misalkan nih Perbandingannya ini kita jumlahkan Ya Itu kan 12 Karena yang ditanyakan adalah selisihnya ya Berarti kurangi aja 7 kurangi 5 yaitu 2 Nah yang ditanyakan kan selisihnya Berarti 2 per Yang diketahui kan jumlah ya Berarti perbandingannya kita jumlahkan 7 tambah 5 kan 12 Dikalikan sama 120 juta Yaudah ini aja berarti 12 12 x 12 kan 1 ya Berarti 2 x 10 yaitu 20 juta Udah ketemu jawabannya yang D Rudy belajar dari pukul 18.53.44 Itu maksudnya pukul 18 Lebih 53 menit Lebih 44 detik ya Sampai pukul 21 Lebih 5 menit Lebih 23 detik Dan Rudy belajar dari pukul 18.58 Sampai pukul 20.06.44 Selisih waktu belajar mereka adalah Berarti kita hitung terlebih dahulu Waktu belajar si Budi Dan waktu belajar si Rudy Nah Untuk Budi Untuk menghitung waktu belajarnya Berarti kan kita selisihkan dari Waktu selesai Dikurangi waktu startnya ya Jadi Budi itu selesai pukul 21 Lebih 5 menit Lebih 23 detik Mulainya pukul 18 Lebih 53 menit 44 detik Berarti ini kita Kurangkan Nah Untuk bisa mengurangkan Berarti kan harus kita ubah nih ya Karena kan menit Dikurangkan sama menit Detik sama detik Jam sama jam Tapi ini kan lebih kecil Gitu Berarti ini kita pinjam 1 Kesini Nah Kalau minjam 1 Ya Kalau minjam 1 Berarti kan ditambah 60 Karena 1 menit itu 60 detik Ya Jadi kalau dia minjam 1 Berarti kan dia jadi 21 Lebih Ini karena dipinjam 1 Jadi 4 ya 0 Nah ini ditambah 60 23 tambah 60 itu 83 Gitu Sedangkan Ini kan 53 juga lebih besar Berarti nanti Menit ini Minjam ke Jam Jadi nanti ini Minjam ke sini Nah Jam 1 ya 21 Kurangi 1 Kan 20 20 Oh maaf Nggak kelihatan ya 20 20 jam Kemudian Ini berarti Tambah 60 Karena jam ke Menit itu 60 menit ya 60 tambah 4 Berarti 64 83 Baru nanti Dikurangi sama Waktu Mulainya ini 18 53 44 Nah Kita kurangkan aja Nah Kita kurangkan ya Jadi 83 Dikurangi 44 Itu kan 39 Ya 39 Detik 64 Kurangi 53 Ini 1 Ini 1 11 ya Kemudian 20 Kurangi 18 Yaitu 2 Jadi Waktu Belajarnya Si Budi Yaitu 2 jam 11 Menit 39 Detik Sekarang Kita cari Waktu Belajarnya Si Rudy Nah Waktu Belajarnya Si Rudy Sama Berarti Waktu Selesai Dikurangi Waktu Mulai Selesainya Pukul 20 06 44 Kemudian Mulainya Itu 18 5 5 5 5 5 7 5 Ini Dikurang Nah Sebelum Kita Kurangkan Berarti Kita Konversi Dulu Kesini Jadi Menit Diubah Ke Detik Ini Ditambah 1 20 Tetap Dulu Ini 6 Dikurangi Satukan 5 05 Ini 104 Nah Kemudian Ini Juga Belum Bisa Lagi Berarti Sekarang Jam Kita Ubah Ke Menit Ini Tambah 1 60 Tambah 5 Berarti 65 104 Baru Dikurangi 18 53 57 Sekarang Dikurang 104 Dikurangi 57 47 Oh Maaf Ini 58 Si Rudi Mulainya 58 65 Dikurangi 58 7 Kemudian 19 Kurangi 18 1 Berarti Waktu Belajar Rudi Adalah 1 Jam 7 Menit 47 Detik Yang Ditanyakan Adalah Selisih Selisih Otomatis Waktu Terlama Dikurangi Waktu Yang Lebih Sedikit Terlama Budi 2 Jam Berarti 2 Jam 11 Menit 39 Detik Dikurangi 1 Jam 7 Menit 47 Detik Nah Ini Kalau Dikurangi Langsung Kan Gak Bisa Jadi Harus Diubah Seperti Ini Kita Sumbang Kesini 1 Menit Ke Detik Berarti Tambah 60 69 Tambah 60 Itu Kan 99 Kan Tulis 99 Jadi Disini Sisa 10 Karena Dikurangi 1 10 Kemudian Disini Tetap 2 Nah Dikurangi Sama 1 Ini 7 Ini 47 Kita Kurangi Aja Berarti Ini 2 Ini 5 10 Kurangi 7 3 2 Kurangi 1 1 Berarti Selisihnya Yaitu 1 Jam 3 Menit 52 Detik 1 Jam 3 Menit 52 Detik Jawabannya Berarti Yang B Oke Lanjut ke Soal Nomor 17 Nomor 17 Saya Kerjakan Disini Aja Rani Mempunyai Pita Sebanyak 5 Setengah Meter Dan Membeli lagi Di toko 1 Sepertiga Meter Pita tersebut Digunakan Untuk Menghias Bunga 2 3 Per 4 Meter Dan Membungkus Kado 2 Sepertama Meter Sisa Pita Ini Adalah Jadi Kita jumlahkan Ya Karena Dia punya 5 Setengah Meter Membeli Lagi Artinya Ditambah 1 Sepertiga Meter Kemudian Digunakan Untuk Menghias Bunga Berarti Dikurang 2 3 Per 4 Meter Digunakan Untuk Membungkus Kado Berarti Dikurang 2 Sepertama Meter Itu Berarti Kita Ubah Dari Pecahan Campuran Menjadi Pecahan Biasa 5 Kali 2 10 Tambah 1 11 Jadi 11 Per 2 Ditambah Ini 3 Tambah 1 4 4 Per 3 Dikurangi 8 Tambah 3 11 Ya Berarti 11 Per 4 Ini 12 Tambah 1 13 Kurangi 13 Per 6 Nah Kita Samakan Penyebutnya 2 3 4 6 KPK 12 12 2 6 11 66 12 34 4 16 Dikurang 12 43 33 Dikurang 12 62 26 26 Nah 66 Tambah 16 Itu Kan 82 Ya 82 Sedangkan 33 Tambah 26 Itu 59 Kita Kurangkan 82 Dikurangi 59 Ini Kalau Ditambah 160 83 Berarti 23 Berarti 23 Dibagi 12 Nah 23 Per 12 Itu Sama Dengan Berapa 23 Bagi 12 Kan 1 Selisihnya Berapa 23 Dikurangi 12 Yaitu 11 Jadi 11 Per 12 Gitu Jawabannya Yang A Lanjut Ke Soal Nomor 18 Rizal Menyelesaikan Pekerjaan Dalam Waktu 6 Hari Ryo Menyelesaikan Pekerjaan Dalam Waktu 4 Hari Jika Mereka Bekerja Sama Sama Berapa Hari Pekerjaan Ini Dapat Mereka Selesaikan Jadi Disini Ada Rizal Rizal Ini Saya Misalkan A Karena Sama R Ryo Saya Misalkan B Rizal Menyelesaikan Pekerjaan Kalau Dia Sendirian Itu 6 Hari Sedangkan Ryo Kalau Menyelesaikan Pekerjaan Sendirian Itu Selama 4 Hari Nah Sekarang Dia Mau Bekerja Sama Berarti Dia Selesai Dalam Waktu Berapa Hari Kalau Bekerja Sama Berarti Kita Jumlahkan Tapi Seper Jadi 1 Per A Plus B Sama A Dengan Ini Kita Perkan 1 Per 6 Ditambah 1 Per 4 Kita Samakan Penyebutnya 12 12 6 2 1 2 12 13 4 3 1 3 5 12 1 Per A Plus B Itu 5 Per 12 Jadi Untuk Mencari A Plus B Dibalik Dengan Kata Lain A Plus B Sama Dengan 12 Per 5 Ini 12 Per 5 Itu Dalam Waktu Hari Satuannya 12 Bagi 5 10 Bagi 5 2 Sedangkan 2 Bagi 5 Sama Dengan 20 Bagi 5 Itu 4 Berarti 2,4 Hari Jawabannya Berarti Yang B Nomor 19 Ujian Dimulai Pukul 9.30 Dan Selesai Pukul 11.40 Jika Joko Berhasil Mengerjakan 65 Soal Berapakah Waktu Yang Dibutuhkan Joko Untuk Menyelesaikan Setiap Soal Dimulai 9.30 Dan Selesai Pukul 11.40 Berarti Waktunya Berapa Kita Cari Selisihnya Berarti 11.40 Dikurangi 9.30 Nah 40 Kurangi 30 Itu Kan 10 11 Kurangi 9 Yaitu 2 Jadi Waktunya Yaitu 2 Jam 10 Menit Kita Ubah Semua Ke Menit Aja 2 Jam Ini Kan Menjadi Menit Kita Kalikan 60 Berapa 120 Ditambah 10 Menit Jadinya 130 Menit Gitu Ini Digunakan Untuk Menyelesaikan 65 Soal Berarti Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mengerjakan 1 Soal Berapa Tinggal Dibagi Aja Jadi 130 Dibagi 65 Berapa 2 Jadi Untuk 1 Soal Itu Bisa Selesai Dalam Waktu 2 Menit Oke Soal Nomor 20 Budi Dan Sindi Akan Pergi Berlibur Ke Pantai Pink Dari Mataram Sindi Berangkat Pukul 6 40 Dengan Kecepatan 60 Kilometer Perjam Kemudian Pada Pukul 7 Andi Berangkat Pada Kecepatan 70 Kilometer Perjam Berapakah Waktu Yang Dibutuhkan Budi Untuk Menyusul Sindi Jadi Ada Budi Ada Sindi Berangkat Pukul 6 40 Sedangkan Kecepatannya Yaitu 60 Kilometer Perjam Ini Untuk Sindi Sedangkan Budi Berangkat Pukul 7 Dengan Kecepatan 70 Kilometer Perjam Jadi Sindi Berangkat Terlebih Dahulu Baru Jam 7 Budi Nyusul Tetapi Kecepatannya Budi Lebih Kecepat Dia Mengendarai Motornya Lebih Cepat Jadi Nanti Dia Bisa Nyusul Sindi Pertanyaannya Waktu Yang Dibutuhkan Budi Untuk Nyusul Sindi Berapa Kita Hitung Terlebih Dahulu Jarak Tempuh Sindi Sebelum Budi Berangkat Berarti Kita Harus Hitung Terlebih Dahulu Selisih Waktunya Selisih Waktu Berangkat Budi Berangkat Pukul 7 Sindi Berangkat Pukul 6 40 Berarti Selisih Waktu Berapa 20 menit 20 Menit Berarti 20 Menit Sebelum Budi Berangkat Sindi Berangkat Dia Melakukan Perjalanan Selama 20 Menit Dengan Kecepatan 20 Kilometer Perjam Berarti Jaraknya Berapa Jarak Yang Ditempuh Sindi Jarak Yang Sudah Ditempuh Yaitu 20 Menit Dikalikan 60 Karena Rumus Jkw Jarak Kecepatan Waktu Jarak Itu Sama Dengan Kecepatan Dikalikan Waktu Berarti 60 Kilometer Perjam Dikalikan Sama Karena Satuannya Dalam Jam Maka Menit Ini Diubah Kejam 20 Menit Itu Sama Dengan 20 Per 60 Jam Kalau Kita Corat Sepertiga Jadi Sepertiga Jam Jadi Jarak Yang Sudah Ditempuh Sindi Itu 60 Kilometer Perjam Dikalikan Sama Sepertiga Berapa 60 Bagi Tiga Kan 20 Berarti 20 Kilometer Nah Jadi 20 Kilometer Sudah Ditempuh Sindi Berarti Jarak Budi Sama Sindi Dia Ketinggalan 20 Kilo Jadi Untuk Menghitung Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Nyusul Tinggal Dibagi Waktu Itu Jarak Dibagi Kecepatan Jarak Selisih 20 Kilo Dibagi Sama Kecepatan Selisih Kecepatan Ini Selisih Jarak Dibagi Selisih Kecepatan 70 Kurang 60 Berapa 10 Jadi 10 Kilometer Perjam Itu Nah Ini dicoret Berarti Satuannya Tinggal Jam 20 Bagi 10 Kan 2 Berarti 2 Jam Berarti Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Budi Menyusul Sindi Yaitu Selama 2 Jam 2 Jam Itu Sama Aja Dengan 120 Menit Jawabannya Berarti Yang T Nah Oke Itu Tadi 10 Soal Cerita Untuk Persiapan Psikotest Maupun Tes Matuk Kerja Saya Akhiri Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum